Halo teman-teman, balik lagi sama gue Remora di Planet Zoo Sunbox episode 6 dan kali ini kita akan lanjutin lagi sandbox modenya tapi saya belum lanjutin nontonnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Thank you Oke, sekarang kita sudah ada di dalam in-game ya seperti biasa kita harus masuk lewat pintu depan Oke, hari ini masih terlihat sepi ya kandang-kandang kebun binatang kita masih sangat sepi masih seribu aja terus Oke, disini kita akan masuk tapi mungkin gue punya sedikit surprise surprise apakah itu? Oke, kita langsung aja disini ada nama-nama beberapa komentar-komentar di video sandbox sebelumnya disini ada Zafiko Mahesa Putra terus ada Mr. SSJ dan Nurul Hikmah terus ada Diogo Ramas terus ada AVEGAMING 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 Oke, jadi disini gue gak bisa bacain komentarnya karena komentarnya panjang-panjang tapi komentarnya bagus-bagus dan semoga gue pilih karena ya menurut hati gue aja mana yang kena di hati gue aja tapi yang lain juga bagus-bagus terima kasih yang lain juga udah kasih komentar dan saran-saran semuanya itu gue notice kalau yang belum dibikin atau belum direalisasikan itu di notice tapi semua komentar-komentar gue sangat suka gue sangat hargai dan gue sangat apresiasi dan terima kasih dan gue sangat bahagia sekali oke teman-teman jadi kita ini ya tadi nama-nama yang sudah gue pilih beberapa orang sekarang kita akan langsung lihat-lihat dulu di beberapa tempat kemarin kan kita sudah bikin penggal ya penggal area dan ini ya penggal area terus disini juga ada papan informasi disini juga ada papan informasi penggal harimau terus ada ya paling tambah-tambahan sedikit lampu-lampu kayak gitu kemudian disini ada dua pintu masuk ya dari sebelah sini bisa terus dari sebelah sini juga bisa oke kita masuk dari pintu utama sebenarnya ini pintu utama tapi kenapa oh ya banyak yang keluar disitu ya paham aja mereka kita akan masuk lewat sini dan oke kita seke sebelah sini dulu disini ada papannya benggala harimau sebenarnya harimau bengal ya bengal tiger tapi sebenarnya bengal itu adalah benggala harimau benggala harimau benggala harimau itu tepatnya ada di nama suatu tempat itu di benggala benggala itu di india nah ini ini harimau nya ini itu di dalam oke disini juga udah kita tambahin apa ya kanopi semacam kanopi kayak gitu biar pengunjungnya kalau pas lagi lihat gak kepanasan jadi disini kita udah tambahin jadi biar mereka gak kepanasan tuh kita aja gak kepanasan ya kan nah jadi kita bisa lihat dari sebelah sini tapi ngomong-ngomong harimau nya mana nih oh lagi tidur tuh lagi tidur tuh wah lagi tidur ya kalian oke terus kita lihat-lihat dulu ya kita inspeksi loot sedikit terus disini juga ada oh sorry teman-teman recordingnya kepotong sedikit terus disini ada fallen temple ya kayak gini langkah terlalu terlalu detail amat paling cuman kasih lihat kalau ini benar-benar udah runtuh juga terus kita naik sebelah sini weiss mereka lagi duduk dong mantep juga ya duduk ya lebih keren rambut bapaknya oke disini hei hei apaan hei hei apaan oke disini juga ada temple temple dari si benggala harimau benggala harimau disini temple terus disini juga ada food shop oh belum ada staffnya kita tambahin dulu staffnya mana yang mana yang mana yang mana vendor oke sekarang sudah ada staffnya jadi dia bakalan kerja disitu nah kan langsung banyak yang ngantri oke kita lihat dulu nah kelihatan kan dari wih mana kepalanya beli 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 air beli jus cepat mas cepat oh udah oke terima kasih tenang sekali ya mereka oke terus kita ke sebelah sini juga ada toilet disini ada toilet sebenarnya ada dua kan ini ada dua ada dua toilet terus juga disini ada tempat duduk ya masa kalau ngantri toilet gak ada tempat duduknya kan agak aneh gitu masa gak ada tempat nunggu ntar ngompok lagi dia disini ya kan jadi ada tempat duduknya dua disitu oke sayangnya gak keliling yang sengaja emang gak keliling karena memang area di belakang itu agak kecil jadi agak susah kalau mau keliling terus ngapain juga gak ada yang dilihat gue gak usah gak usah gak usah ikut ke toilet bahaya terus disini juga area staffnya area staffnya disini area staff bisa masuk disini itu tempat dapur ya dapur buat bikin makanan harimaunya benggala center nah paling stiker-stiker kayak gini kemudian disini juga sudah ada CCTV-nya untuk memantau disini kayaknya ada tiga CCTV satu disitu terus satunya disini untuk memantau harimaunya di dalam kandang ya pastinya nah terus kemudian disini juga udah ada kolam air gak terlalu besar besar amat kita kita lihat dulu travel able nya jadi hampir seluruh wilayah atau areanya itu bisa dijalanin sama di harimaunya ini dan dia juga bisa berenang di air sini kalau mau berenang kemudian kita sedikit ke area sini disini kemarin kita sudah bikin area untuk staffnya jadi agak luas disini area staff terus disini juga kandang kandang buat ya sebenarnya buat mandiin hewannya dimasukin ke dalam sini terus dibersihin jadi kita gak perlu repot repot lagi untuk ngikat jadi masukin aja sini semprot aja udah langsung terus kemudian disini ada sebenarnya kandang burung sayangnya gak ada burung di planet zoo paling cuman flamingo doang keandainya ada burung gitu atau mungkin exhibitionnya ada burung mungkin bisa kita masukin kita bikinin kandangnya kayak gini terus juga disini paling cuman room ada ruangan ruangan sedikit pintu terus juga ada mobil ini mobil untuk para staff nya juga yang jelas untuk area ini udah saling connect jadi daerah staff yang di sebelah sini ini terus daerah benggala center ini udah udah connect kita lihat disini oh belum dibuka ya untuk orang hutannya sendiri kayaknya kita perlu itu deh kita perlu meribu habitatnya soalnya kembali terakhir 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 perlu kita buatin juga dan ini areanya udah kecil banget ini kandang pertama yang kita bikin kemarin jadi kayaknya kita perlu rebuild nanti kita bakalan rebuild apakah itu di workshop atau mungkin di sandbox episode selanjutnya oke terus kemudian kemudian disini di area exhibition juga iguana wah ini kenapa ini sosial grup perlu teman ya kamu oke kita masukin teman buat si iguana ini jantan apa betina nih kebanyakan pantasan aja udah deh kalau gitu kita keluarin aja deh sebagian kita nah udah oke jadi mungkin sebagian besar sebagian eh sebagian besar ya sebagian besar mungkin itu aja yang kita bikin di episode 5 kemarin terus kita sambung di workshop sekarang kita akan bikin kandang flamingo teman-teman kita akan bikin kandang flamingo mungkin di sebelah sini kita akan bikin di sebelah sini kandang flamingonya dan mungkin kita akan masuk ke mode timelapse biar cepat juga kita bikinnya dan mungkin kita bakalan lihat apakah kandangnya bakalan work atau enggak nanti kita bakalan lihat dan mungkin kita akan bikin dulu untuk tiran atau itunya tiran atau petnya dulu mungkin kita bikin di daerah sini dulu teman-teman oke kita akan mulai saja kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati di dalam kandangnya tinggal kita lihat sejenak dulu apa yang diperlukan untuk luas lahannya eh buas banget ya over malah berapa puluh kali lipat nih terus airnya juga ya lumayan terus nanti oh ya hardshelter disini mungkin kita perlu hardshelter mungkin kita bikin di mana ya indah daerah 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 sini nanti kita coba lihat kita lihat gimana yang bagus disini juga sih sebenarnya bagus untuk bikin hardshelter eh semua tempat bagus sih disini juga mungkin bagus kayak nanti kita bikinin hardshelter ini tempat yang luas juga jadi kita nggak perlu susah-susah bikin dan hardshelter Oke mungkin sekarang kita akan coba dekorasi lahan yang super luas ini untuk si flamingo ini wah jadi kita akan langsung aja timelapse atau speed build aja biar cepat kita langsung aja ya halo flamingo hello hello halo halo selamat menikmati 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 Oke jadi disini sudah ada 4 ekor flamingo Ini ada Abidah Terus ada Imtius Terus ada Mahmud Dan ini tadi yang pertama Masuk ya Naima Ada yang Punya nama Naima Atau Mahmud Atau mungkin Abidah Oke jadi mungkin seperti ini Disini itu Sudah ada orang ya Wah Mantap juga ya Oke sekarang kita tinggal Lengkapin Habitatnya kita akan coba Kasih Ini apa sih Greater flamingo Greater flamingo Greater flamingo Oke Mungkin kita perlu ini Kita akan kasih apa nih namanya Forage pool Mungkin di sebelah sini ya Forage poolnya Forage pool Oke Terus tempat tidurnya kita Simpan disini aja ya Kita kasih disini aja ya Di bawah Gue gitu Nah Kita kasih tempat tidurnya Di bawah Wah Jangan Nah ini cukup Kayaknya ini cukup Wah berendang dia Terus untuk Kandangnya sendiri Semua sudah ya Heart shelter Tiren Pokoknya semua Bagus deh Cuman ini plannya Gak tau kenapa Berkurang mungkin Karena kebanyakan Tumbuhannya kali Terus Kita kasih tempat makan Lagi Tempat makan Kita kasih tempat makan Di dekat-dekat Kolam sini aja Yang gedean Di Yang gedean Di sebelah sini aja deh Terus satu lagi Di sini Terus kita kasih Ini sebenarnya cukup Dingin ya Gak terlalu panas Karena banyak air juga Tapi kita kasih satu deh Untuk sprinkle Sprinkle Oke Insafi Bengal Tiger As of Spring Oke Terus Dia perlu apa lagi Oh sudah semua ya Nah jadi Kita sekarang sudah punya Flamingo Empat ekor Ini dan kandangnya Terus Oh ya kita perlu Sebentar ya Kita pause dulu Kita kasih Fasilitas Seperti tempat sampah Ini yang pasti Bakalan Jadi masalah nih Kalau gak ada tempat sampah Bakalan Kotor nanti Soalnya Biasanya Yang jadi Permasalahan Yang sering gue lupa itu Tempat sampah Oke kita kasih Tempat sampah Di beberapa tempat Di sudut-sudut Seperti ini Ini penting Seperti di sebelah sini Disini sudah ada Nah Di atas sini Terus disini Gimana lagi ya Terus Oke di sebelah sini Juga Terus di tempat sampah Pokoknya Setiap tempat Terus di sebelah Nah Untuk sebelah sini Karena area Ekshibition Jadi itu Penting Bukan area Ekshibition ya Tapi Ada Satu Fasilitas Ekshibition Disini Kita isi dulu Mungkin disini Reptil-reptil Kita kasih Reptil-reptil aja deh Jangan ular Geli gue ular Yang kecil-kecil aja deh Kayak Kodok Kodok Mana tadi Kodok Kodok apa Labalah Kodok aja deh Kita kasih Golden Poison Golden Poison Nah Terus Isiin sama Anak Honda Biar dimakan Kodoknya Terus Satu lagi deh Tadi kan yang jantan Sekarang kita kasih Tiang Putina Oke Centuzu Nah Sekarang sudah ada tuh Mana sih Kodoknya Ngatur temperaturnya lagi Oke Ngatur temperaturnya Jadi untuk Yang tempat sampah Udah ya Kita Atur Temperatur ini dulu Kita atur Temperaturnya 17 derajat 18 derajat 19 derajat Temperaturnya Masih terus naik Oke Kita lihat Oke berarti Pas di 27 derajat Sekarang Humidity nya Kita lihat dulu Naik apa turun Oh Kita naikin Kita naikin Berapa persen Jadi 73 78 Nah Pas 84% Oke Jadi sudah pas ya Untuk Tinggal tampilannya Lagi nih Nah kita kasih Letter Mungkin Left Left letter Oh Daun kering ya Terus Tropical plan Nah Tropical plan Sama ini Kayaknya bagus 80% Mister Mister Itu apaan Oke sudah jadi 100% Jadi Paling gak Tempat ini Bakalan dilalui Sama mereka Terus Kita tambahin Kursi-kursi lagi Kursi-kursi Apa tuh Lari-lari Kenapa 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 Oh Dibersihin Oke kita kasih Kursi-kursinya Itu Kursi Yang ginian Ya Gak bagus Gak cocok Kayak gini Mungkin Kayak gini aja Dihini Kayak gini Cocok Satu Disini Terus Di sebelah sini Satu Di Sebelah sini Satu Terus Di sebelah sini Satu Terus Di dalam Di dalam Juga Terus Di Area Nah Ya Cukup Terus Apalagi CCTV Kita perlu CCTV Juga Soalnya Bahaya Kalau Tidak ada CCTV Di dalam Satu Di dalam Sini Satu Terus Di Area Sini Satu Juga Terus Di area Sini Satu Dimana Lagi Di sebelah Sini Kita Gak perlu Disini Oh Ya Disini Yang kecil Aja Kita Pasang Yang kecil Aja Disini Nah Oke Jadi Udah Ada CCTV Coba Kita Cek Dulu Yang Sebelah Sini Interview Kita Lihat V Nya Oh Ada Jembatan Situ Terus Yang Sebelah Mana Lagi Dari Oh Ini Sini Kita Mundurin Dikit Oke Kita Tes Kameranya Jelas Ya Udah Terlihat Jelas Ya Pandangnya Juga Cuman Yang Di Sebelah Bawah Itu Belum Gak Bisa Dilihat Paling Enggak Pencopet Di Bisa Dipantau Dululah Terus Yang Di Dalam Mixed Red Pandai Sabot Dfo Spring Nah Untuk Yang Dalam Nih Pantau Juga Kan Kursinya Ada Oke Jadi Kandangnya Ini Cukup Luas Sebenarnya Sebenarnya Ini Sampai Sini Tapi Yang Sebelah Sini Ditutup Dulu Karena Disini Juga Nggak Ada Yang Nge-cover Mereka Takutnya Flamingonya Keluar Jadi Disini Kita Tutup Dulu Dan Nggak Tahu Nanti Disini Bakalan Kita Isin Kita Buatin Apa Apakah Itu Cafe Atau Mungkin Open Area Mungkin Tapi Nanti Kita Kita Bakalan Bikin Lagi Kita Cari Ide Lagi Disitu Bagusnya Buat Apa Atau Mungkin Teman-teman Penyasaran Punya Ide Mungkin Di Sebelah Sini Bagusnya Apa Area Terbuka Atau Mungkin Cafe 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 Lagi Karena Kita Perlu Cafe Juga Sebelah Sebelah Situ Terus Oke Kita Lihat Dari Sebelah Sini Disini Sudah Ada Papan Informasinya Teman-teman Benarnya Gue Nunggu Flamingonya Kesini Sini 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 Nggak Dia Oke Jadi Mungkin Itu Aje Untuk Habitat Flamingonya Wah Ini Cukup Luas Juga Mana Flamingonya Tadi Pada Kemana Flamingonya Pada Main Kesini Nggak Mau Nggak Mau Kesana Nah Itu Ini Mau Bakalan Kesana Ayo Kesana Bisa Bisa Dibuat Untuk Hewan Apa Nih Kalo Kandang Besar Kayak Gini Bisa Buat Hewan Apa Aja Oke Kita Coba Lihat Dulu Pintu Masuknya Ada Walaupun Belum Selesai Belum Kelar Semua Tapi Pintu Masuknya Itu Ada 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 Yang Bisa Lewat Belakang Tadi Lewat Sana Terus Ada Yang Lewat Sini Kalau Lewat Sini Ada Mesin ATM Nya Terus Keluar Dari Sini Depannya Rumah Panda Jadi Udah Pada Dekat Dekat Jadi Nggak Perlu Jauh Jauh Lagi Paling Cuman Habitat Harimau Di Sono Yang Masih Jauh Belum Ada Kandang Dekat Dekat Situ Terima kasih Karena Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Bagi Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Like Share Dan Comment Pastinya Dan Juga Terima kasih Buat Semua Teman-teman Yang Sudah Subscribe Dan Teman-teman Yang Sudah Kasih Komentar Komentar Dan Saran Saran Gue Sangat Apresiasi Dan Sangat Berterima kasih Banyak Atas Support Dan Dukungannya Dan Semoga Kalian Terhibur Dengan Video Gue Dan Semua Konten-konten Yang Gue Bikin Dan Yap Mungkin Cukup Sampai Disini Sampai Jumpa Di Next Video Gue Remora Bye Bye Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati